Orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya ya, gambaran singkatnya, itu akan diikat begini, bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus, dia ngambil air. Airnya dari timah, ambil. Mau makan, makanan dari duri. La yus minu wadayurni minjuang, ayo ambil, dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakannya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki, seperti di las, sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang, naik. Yang ini sembuh, ini matang dulu, matang dulu, matang dulu. Sampai ke ujung akal yang paling dalam, al-af'idah. Af'idah itu jama' dari Fuad. Yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini, ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Maksudnya lagi, maksudnya lagi, maksudnya lagi, sampai meninggalkan ibadah. Saya bakar sampai ke otak yang paling dalamnya. Supaya nampak isi otak kamu ini apa. Terus, terus, dan diikat. Kalau mau coba, silahkan. Tapi disampaikan, supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa. Minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma thabbit kulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kamu. Hati kami, ya Allah. Dalam tutunan agamamu. Rabbana la tuzir kulubana ba'da idha dayitana. Ya wahab lana min ladunka rahma inda ka antal wahab. Ya Allah, jangan keser keadaan hati. Setelah saya kuat berada di jalanmu, ya Allah. Alugrah dan saya keturunan terbaik untuk menjaga iman kami, ya Allah.